Intro Hai semua, selamat datang di channel Rizka Sri Di video kali ini, aku mau bikin lumpia tahu Mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Tiga buah tahu yang baratnya setara dengan 350 gram Kemudian tahu ini akan aku peras Untuk mengeluarkan airnya Airnya ini kita buang saja Kita tuang kembali tahunya Ini kita sisihkan dulu Satu buah wortel Wortelnya dipotong dua Selanjutnya wortelnya kita bagi empat Ini wortelnya akan aku potong seperti radu Disini aku masaknya menggunakan tangan ya Sebelumnya tangannya ini sudah dicuci bersih Dua batang daun bawang Diiris tipis Tiga siung bawang putih Ini akan aku cincang Siapkan wajan yang sudah diberi minyak secukupnya untuk menumis Tambahkan bawang putih yang sudah dicincang Tambahkan wortel Garam satu sendok teh Kaldu bubuk sepeda empat sendok teh Daun bawang Tahu yang sudah dihancurkan Kemudian ini diaduk kembali Setelah rata seperti ini Kita matikan api kompor Tambahkan dua butir telur ayam Ke dalam adonan tahu Satu butir aku masukkan ke adonan tahu Dan satu butir lagi Aku akan ambil setengah putihnya saja Fungsinya untuk sebagai perekat ya Putih telurnya kita sisihkan dulu Kemudian ini diaduk rata Setelah tercampur rata seperti ini Ini sudah bisa kita cetak Untuk mencetaknya Di sini aku menggunakan kulit lumpia Ambil satu lembar kulit pangsit Tambahkan setengah sendok makan isian tahu Kalau isiannya dirasa kurang Boleh ditambahkan Kemudian cara melipatnya itu Lipat ke depan Lipat bagian sampingnya Lipat bagian samping satu lagi Kemudian digulung ke depan Dan di ujungnya ini Kita beri putih telur Tujuannya agar Tidak lepas ya Agar lengket Nah seperti ini Nah ini jika tidak terdekat sempurna Boleh ditambahkan lagi putih telurnya Nah kita ulangi lagi Satu lembar kulit lumpia Tambahkan setengah sendok makan isian tahu Lipat ke depan Agak dipadatkan Lipat bagian samping Lipat samping satu lagi Kemudian ini digulung ke depan Dan di ujungnya ini Kita olesi dengan Putih telur Nah sudah jadi Lakukan hal yang sama Sampai isian tahunya ini habis Ini dia Sudah selesai semua Ini dapatnya sekitar 18 Dan ini sudah bisa kita goreng Panaskan minyak di dalam teflon Atau wajan juga boleh Kemudian kulit lumpiannya Kita goreng Ini digoreng Sampai warnanya kuning kecoklatan Jangan lupa dibalik ya Biar matangnya merata Ini warnanya sudah cantik Sudah bisa kita angkat Jangan lupa ditiriskan Goreng kembali sisanya ya Ini dia hasilnya Lumpia tahunya sudah jadi Aku mau coba cicipi Bismillahirrahmanirrahim Enak Garing Top deh pokoknya Bisa jual pakai saus Semakin enak Top deh pokoknya Recommended Sampai disini dulu ya videonya Terima kasih sudah menonton Happy cooking Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya